Intro Di antara unsur, di antara unsur mendidik anak yang sering dilupakan orang adalah memberikan makanan yang halal untuk anak. Kebanyakan itu tidak dipikir, yang penting gizinya, yang penting pendidikannya, yang penting dibelikan, diikutkan les, bahasa Inggris, oh macam-macam. Padahal dia lupa ada faktor terbesar menyebabkan anak itu durhaka apa tidak. Di antaranya adalah makanan yang kita berikan kepada anak kita. Makanya kalau kita menjumpai anak kita, ya kok tidak sayang sama kita padahal sampai banting tulang ke sana kemari cari uang untuk membagiakan anak istri. Tapi kok istri kok balelo, anak balelo. Periksa harta yang kau berikan kepadanya. Karena harta yang haram, kalau kamu kasihkan anakmu tidak menjadikan dia berbakti kepadamu. Perhatikan, periksa kembali. Ada orang dulu kerja di tempat yang ada ribanya, enggak tahu beliau hadir apa enggak ini, saya enggak lihat. Ya dia ini masih belum mau risen. Tapi istrinya itu, baik istrinya ini. Ketika ngasih makan sama anaknya selalu menangis. Karena istrinya tahu ini makanan dari uang haram. Setiap mau dulang anaknya yang kecil selalu nangis, istrinya ini. Kok tega kita ngasih makan anak kita dengan harta ini. Nangis terus, dilihat sama suaminya. Akhirnya suaminya out dari pekerjaan itu. Jadi, yakinlah yang ngasih rezeki itu bukan lembaga itu. Yang ngasih rezeki tetap apa? Allah subhanahu wa ta'ala.